Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan bagi Dewan Juri dimanapun berada Saya Regidio disini akan memandu jalannya perdebatan serta menyampaikan beberapa kesimpulan dari alur perdebatan kali ini Mos yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini ialah Indonesia belum siap menerapkan new normal Dari sisi pro telah hadir saudara Tarik Hidayat sebagai pihak yang setuju bahwa Indonesia belum siap Dan dari sisi kontra telah hadir saudara Kristian Todo sebagai pihak yang tidak setuju bahwa Indonesia belum siap Masing-masing pembicara memiliki waktu 5 menit untuk menyampaikan argumennya dan tidak perlu berlama lagi Silahkan pembicara pro Dewan Juri, pemerintah Indonesia mengumumkan akan menerapkan kebijakan new normal dalam waktu segera Padahal di saat yang bersamaan pula lonjakan kurva pasien positif covid dari hari ke hari semakin bertambah Terhitung per Juni 2020 lebih dari 45 ribu pasien positif covid di Indonesia Belum lagi kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal penanganan covid masih sangatlah minor Entah itu terkait kurangnya transparansi data, disharmonis koordinasi pemerintah pusat dan daerah Kurang meratanya fasilitas kesehatan hingga adanya kebocoran data dari masyarakat Indonesia Sehingga pendirian kami pada perdebatan kali ini menolak wacana pemberlakuan new normal di Indonesia untuk saat ini Selanjutnya mari kita berbicara mengenai dasar euides Pembukaan UUDNRI 1945 telah menggariskan salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia Hal ini menurut Pan Muhammad Faiz, peneliti senior mahkamah konstitusi merupakan manifestasi dari doktrin Salus Populi Supremalex Atau yang kita kontekskan dalam penanganan covid, kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bertujuan untuk keselamatan rakyat banyak Kemudian Dewan Juli yang terhormat pada pasal 28A dan 28H ayat 1 UUDNRI 1945 Menggariskan bahwa hak kesehatan dan hak untuk hidup adalah hak konstitusional warga negara Sehingga itu harus dipenuhi, dihormati dan dilundingi oleh setiap kebijakan yang diambil Kemudian Dewan Juli yang terhormat apabila kita melihat komentar nomor 14 terhadap pasal 12 Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 Tentang ratifikasi ICSR bahwa salah satu tugas pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan warga negara Adalah mengobati dan mengendalikan penyebaran wabah penyakit menular Atau dalam hal ini bisa kita kontekskan sebagai covid-19 Hak serupa juga diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kesehatan Serta Undang-Undang Penyebaran Wabah Penyakit Menular Masuk pada poin argumentasi kami Ketika kita berbicara mengenai penerapan kebijakan neonormal Haruslah dibarengi dengan protokol kesehatan yang dikaji secara komprehensif Dan sosialisasinya harus baik Ini yang harus kita siapkan terlebih dahulu Dewan Juli yang terhormat Kemudian selain subtens menurut Lauren Friedman Ada dua hal penting lainnya yaitu structure dan culture Berbicara mengenai culture Bagaimana agar protokol kesehatan ini bisa ditaati oleh masyarakat Kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini Adalah dengan menerjunkan aparat TNI Polri ke dalam sektor-sektor sipil Hal ini menurut Komnas HAM berpotensi untuk meningkatkan Atau memperbanyak angka pelanggaran HAM dalam masa pandemi ini Selanjutnya, menurut Hatip Basri Ahli Ekonomi Universitas Indonesia Menyatakan bahwa ketika permintaan sedang lemah seperti sekarang Tidaklah tepat untuk terburu-buru membuka sektor produksi Ia mencontohkan studi Lean and Master di National Bureau Economic Research Yang menyebutkan bahwa di beberapa negara bagian Amerika Serikat Angka pengangguran masih tinggi dan pertumbuhan ekonominya pun rendah Padahal di negara bagian tersebut tidak menerapkan kebijakan lockdown Faktor utamanya adalah karena rendahnya permintaan Yang disebabkan karena tidak meratanya daerah-daerah mana saja yang di lockdown ataupun tidak Hal ini bisa kita lihat juga dalam konteks Indonesia Pemberlakuan kebijakan new normal apakah di seluruh Indonesia Atau hanya di bagian-bagian tertentu Kita belum mendapatkan jawaban dan inilah yang harus kita persiapkan terlebih dahulu Selanjutnya, mari kita komparasikan Korea Selatan telah menerapkan kebijakan new normal Saat kurva pasien positifnya sudah landai Dan tingkat disiplin warga di sana juga tinggi Namun, mereka tetap mengalami gelombang kedua penyebaran COVID-19 Apalagi dalam konteks Indonesia yang kurvanya masih tinggi Tentunya ini sangat ironi jika kebijakan new normal diterapkan saat ini Negara-negara lain seperti Italia, Perancis maupun di kota Beijing Juga mengalami hal serupa ketika pemberlakuan new normal dilakukan secara terburu-buru dan tanpa persiapan yang matang Kemudian masuk pada poin solusi Pertama, langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah saat ini Adalah fokus untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia Sembari demikian, menurut Gubernur Bank Indonesia Kita juga masih memiliki cadangan devisa yang cukup untuk kita gunakan sampai menuju fase new normal Yang kedua, kami memberikan indikator kapan kita siap untuk menerapkan new normal Yang pertama, ketika laju penyebaran penyakit COVID ini sudah menurun Yang kedua, ketika fasilitas kesehatan sudah kuat dan memadai Sebagai tindakan preventif apabila ada gelombang kedua Yang ketiga, apabila kebijakan new normal ini diambil tidak mengancam keselamatan rakyat Indonesia secara umum Dan yang terakhir adalah perlu dibuat terlebih dahulu kajian Dan sosialisasinya pun harus baik dalam penerapan new normal ini Sembari demikian, kita harus melakukan stimulus fiskal Seperti intensifikasi program padat karya Sehingga ketika pemberlakuan new normal, permintaan kembali pulih Terima kasih Demikian paperan argumentasi dari pihak pro terhadap mosi ini Selanjutnya, mari kita dengarkan argumentasi tandingan dari sisi kontra Silahkan pembicara kontra Juri yang terhormat, rekan cendikiawan dari tim pro yang kami banggakan Saya selaku pembicara dari tim kontra akan melanjutkan perdebatan kita kali ini Namun sebelum itu dengan juri, izinkanlah pula saya membidas Satu poin utama argumentasi dari pembicara dari tim pro Pembicara dari tim pro menyatakan bahwa kita tidak mungkin bisa melaksanakannya normal Sebab kita tidak memiliki kedisiplinan perilaku yang cukup baik Di ewan juri, hal tersebut tidaklah benar Ayo kita tilik permasalahan ini pada teori perubahan perilaku masyarakat Yang telah dikemukakan oleh Samuel S. Kuning Samuel S. Kuning pernah menyatakan bahwa ketika kita ingin mengubah perilaku dari masyarakat itu sendiri Maka kita harus mengenal dua perspektif utama Yaitu internal pressure dan juga external pressure Pada konteks internal pressure, di mana pemerintah Sebelaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara Berhak untuk mengeluarkan suatu produk hukum yang berpisipan memaksa Dan memaksa masyarakatnya untuk mengubah perilakunya Contohnya, pada masyarakat Indonesia ketika kita sudah melaksanakan kebijakan new normal ini Kita menyadari kita telah mengeluarkan protokol kesehatan Yaitu protokol kesehatan untuk berbelanja di tempat umum Alhasilnya masyarakat akan berusaha untuk memenuhi Substansi dan kriteria perilaku yang telah dianjurkan oleh protokol kesehatan itu sendiri Sebagai bentuk keniscayaan bahwa semakin banyak mereka mematuhi ke protokol kesehatan Maka semakin minim pula mereka akan terjakit COVID-19 Bibit kepercayaan seperti ini di unjur yang terhormat Akan sangat berdampak baik dan membantu pemerintah Untuk mensosialisasikan betapa pentingnya protokol kesehatan itu sendiri Alhasil nanti akan terjadi pergeseran perilaku Dan terjadi kedisiplinan di masa yang akan datang Sehingga ketakutan dari tim pro yang menyatakan bahwa Kita tidak akan mungkin melaksanakan new normal Hanya karena kebudayaan, kedisiplinan yang kurang Tidaklah reform lagi Selanjutnya di unjur yang terhormat Mengapa kita harus melaksanakan new normal? Yang pertama, new normal adalah sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan Dan menjadi sebuah keniscayaan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pernah mengamini Bahwa virus COVID-19 bisa saja menjadi salah satu virus Yang tidak akan mungkin hilang di muka bumi Alhasil, manusia dan juga masyarakat harus bergerak dan melanjutkan kehidupannya Sebagai bentuk pemberbaikan sirkulasi perekonomian di dalam sebuah negara Sebab masyarakat tidak bisa hanya berpangku tangan dan juga meminta seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh negara Karena negara juga memerlukan adanya sirkulasi ekonomi yang baik Sehingga ada stabilisasi antara pemasukan dan pengeluaran Lebih lanjut, new normalnya juga harus dilaksanakan di negara Indonesia Sebagai salah satu bentuk jawaban dari permasalahan di negara kita ini sendiri Philip M. Hudson pernah menyatakan Bahwa ketika suatu kebijakan telah diciptakan pemerintah Maka kebijakan tersebut adalah cerminan dari jawaban permasalahan di negeri itu sendiri Pada konteks Indonesia, kita telah mengalami pelumpuhan perekonomian yang cukup lama Distorsi ekonomi baik makro maupun mikro Pemutusan hubungan kerja secara setiap di mana-mana Jika keadaan ini tetap dilaksanakan dengan juridik tersebut Dan tetap dipertahankan, maka akan terjadi kekacauan Bahkan hal ini pernah terjadi di Amerika Serikat dan juga di Filipina Oleh karena itu, dengan adanya new normal Ini bisa menjadi langkah awal kita untuk memperbaiki sirkulasi perekonomian Dan bahkan secara perlahan akan memperkuat perekonomian dan cadangan ekonomi kita itu sendiri Ini merupakan salah satu bentuk konkretisasi dari asas kemanfaatan dan juga asas kepentingan umum Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Yang mana pada asas kemanfaatan, new normal akan memberikan skenario yang terbaik Yaitu akan memperkuat sirkulasi ekonomi dan juga akan memperkuat produktivitas Sehingga kita akan secara perlahan untuk ke tahap kembali ke normal Bahkan walaupun nanti akan ada gelombang kedua, kita bisa mengantisipasinya Sebab kita sudah memiliki perekonomian yang cukup baik untuk memperkuat fasilitas kesehatan Yang menjadi pertanyaan terbesar kita adalah Bagaimana caranya masyarakat Indonesia ada mampu melaksanakan new normal secara aman? Wijaksono Aji, selaku wakil kedutaan besar Republik Indonesia di Austria Menyatakan bahwa ketika kita ingin melaksanakan new normal Maka kita harus melaksanakan 3 penumpang utamanya Yang pertama, kita harus melaksanakan pelonggaran secara bertahap Hal ini bertujuan ketika kita berada pada fase tertentu Dan ternyata sudah ada signal-signal dari gelombang kedua Kita bisa kembali ke fase sebelumnya Alhasil kita bisa mengantisipasi kerugian yang jauh lebih besar Hal ini juga terjadi di Indonesia Dimana Indonesia berada pada fase ketiga Dan kerugian yang kita takutkan selama ini Bahkan tidak terjadi Kemudian yang kedua, disiplin protokol erat Dewan juri, artinya pemerintah harus mengeluarkan protokol-protokol secara ketat Sehingga terjadi pembatasan sosial Hal ini juga terjadi di Indonesia Dimana pemerintah telah mengeluarkan seperti Protokol kesehatan di tempat umum Ataupun protokol kesehatan bekerja di tempat umum Yang terakhir, harus memiliki insentif ekonomi Dalam artinya, kita harus memiliki cadangan perekonomian yang cukup kuat Hal ini bertujuan sebagai salah satu bentuk ansisipasi Apabila kita menghadapi gelombang kedua Karena keuangan tersebut dapat digunakan Untuk memperkuat fasilitas kesehatan di negara kita Bahkan hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Bank Indonesia itu sendiri Yaitu Peri Wirijayo Yang menyatakan kita masih memiliki 130,44 miliar Untuk memperkuat aksesibilitas dari pelayanan kesehatan Sehingga kita tidak perlu takut lagi adanya gelombang kedua Dengan indikator seperti itu dan tiga penumpang yang telah dilaksanakan di masyarakat Indonesia Maka sesungguhnya kita dapat mengatakan bahwa Indonesia sudah siap untuk melaksanakan new normal itu sendiri Terima kasih Dewan juri yang terhormat baru saja kita mendengarkan paparan argumentasi dari pihak pro dan kontra Dari kedua paparan argumentasi tersebut Dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut Stens kedua belak pihak ialah Pihak pro dengan pendiriannya setuju bahwa new normal belum siap untuk dilakukan Karena kondisi status quo yang masih belum memungkinkan Sedang pihak kontra dengan pendiriannya setuju bahwa keberlakuan new normal sudah mungkin Sebagai langkah awal berdamai dengan COVID-19 Ada tiga titik perdebatan yang dapat kita ambil Pertama urgensi di status quo untuk dapat melakukan atau tidak melakukan new normal Yang kedua kondisi di masyarakat Lalu yang ketiga solusi yang ditawarkan Pertama urgensi di status quo Pembicara pro datang dan mengatakan bahwa new normal harus diikuti dengan protokol kesehatan yang komprehensif Dan sosialisasi yang baik Namun di status quo hal ini masih belum terpenuhi Pun jika terpenuhi Trend permintaan saat ini sedang kontraksi Sehingga tidak tepat jika saat ini Kita justru mendorong sektor produksi atau melakukan new normal itu sendiri Sedang Pembicara kontra mengatakan bahwa Sebagai salah satu virus yang tidak akan pernah hilang Adalah suatu peniscayaan untuk mampu berdamai dan hidup berdampingan dengan COVID-19 Dalam hal ini dengan cara mengubah pola perilaku dan disiplin masyarakat Atau dengan kata lain new normal Karena negara pun tidak mungkin mampu terus menerus memenuhi kebutuhan Jika roda perekonomian tidak dijalankan Kedua, kondisi di masyarakat Pembicara pro mengatakan bahwa Indonesia belum siap karena kurva COVID belum landai Dan masyarakat tidak disiplin Dikomparasikan dengan Korea Selatan dan beberapa negara lain Yang walaupun kurvanya landai dan disiplin warganya tinggi Pada akhirnya tetap mengalami gelombang kedua saat melaksanakan new normal Ini seharusnya menjadi pertimbangan karena tidak menutup kemungkinan kejadian serupa semakin parah terjadi di Indonesia Yang kondisi masyarakatnya lebih belum siap Dalam hal ini, pembicara kontra membenarkan bahwa warga di Indonesia tidak disiplin Namun disini ada pemerintah yang memiliki kuasa untuk mencipta instrumen yang sifatnya memaksa Terutama dalam situasi luar biasa seperti sekarang Contohnya melalui produk hukum Sehingga hal ini bukanlah suatu masalah Justru masalah yang sebenarnya ialah Distorsi ekonomi yang dialami oleh Indonesia saat ini Baik dalam tataran makro maupun mikro Yang berkorelasi dalam fenomena PHK masal dan sepihak beberapa waktu ini Hal tersebut senada dengan kondisi Amerika Serikat dan Filipina Yang akhirnya berujung pada kekacauan Lalu ketiga, solusi yang ditawarkan Pembicara pro menawarkan 4 tola ukur kesiapan untuk dapat melakukan new normal Pertama, mampu menekan jumlah pasien positif corona Kedua, melaksanakan pelonggaran tanpa melanggar hak dan kesehatan masyarakat Ketiga, fasilitas kesehatan kuat Lalu yang keempat, adanya sosialisasi dan peningkatan disiplin Lalu sebaliknya, pembicara kontra mengajukan 3 tahapan untuk melaksanakan new normal Pertama, pelonggaran bertahap Kedua, penekanan disiplin protokol Dan ketiga, pemberian insentif ekonomi Sekian perdebatan yang kami persembahkan Assalamualaikum Wr. Wb Shalom, Om Santi 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 Om Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi Dewan Juri sekalian dimanapun berada Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih